Malam hari ini kami akan mengambil tema yaitu sifat wajibnya Allah. Sifat wajib Allah yang pada malam hari ini akan kami bahas tentang sifat wujud. Wujud yang dimaksud itu bagaimana dari sisi pandangan hakikat. Kalau wujud dari sisi syariah cukup kita menandai wujudnya Allah dengan adanya wujudnya dunia dan seisinya. Karena wujudnya dunia dan seisinya itu sebagai tetanda atas wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dimana hal-hal yang diwujudkan itu menandakan adanya yang mewujudkan. Bapak Ibu akhirnya secara syariat kita mengatakan bahwasannya apa yang diwujudkan Allah itu nyata. Sedangkan yang mewujudkan kita yaitu Allah hati kita masih mengatakan masih goib atau tidak nyata. sehingga disitu dikatakan secara syariat sudah cukup bagimu untuk meyakini bahwasannya dengan bukti adanya wujudnya selain Allah yang diwujudkan Allah. Memakai pedoman hal-hal yang diwujudkan Allah itu sebagai bukti burhan tanda wujudnya Allah. Bapak Ibu ini tidak salah ya. Diturut pandangan syariah itu tidak salah. Karena rumusnya dalam syariah wujudnya Allah itu ditandai dengan wujud selain Allah. Karena selain Allah itu yang mewujudkan itu Allah. Diibaratkan wujudnya bangku sebagai tanda adanya yang mewujudkan bangku. Dan ini tidak salah. Dan ini benar miturut pandangan syariah. Tetapi kalau kita naik satu tingkat lagi dari pandangan hakikat. Kita akan menemukan wujudnya Allah. Maka kita harus meniadakan hati ini wujudnya selain Allah. Sebab Bapak Ibu hadirin perkara apa yang diwujudkan Allah itu mana kala masih tampil di dalam hati. Maka jangan harap Allah itu hakul mubin. Allah itu nyata. Tidak bisa. Sedangkan rumus pedoman di dalam hukum hakikat. Justru wujudnya Allah itu sebagai bukti burhan atas ketidakwujudnya selain Allah. Ini satu sisi kalau tidak paham memang membingungkan ya. Membingungkan. Katanya selain Allah itu wujud dan diwujudkan Allah. Lah kok ini tidak boleh wujud. Mana kala ingin membuktikan yang memiliki wujud aslinya itu. Bapak Ibu hadirin rahimahkumullah. Mungkin di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 ataupun surah Al-An'am ayat 79. Kita jadikan sebagai referensi penghayatan tentang masalah wujudnya Allah itu aslinya jenggleh-jenggleh nyata. Bapak Ibu. Tadi selain Allah secara syariat itu wujud sebab diwujudkan Allah. Oke. Ini bagaimana caranya tidak hati ini tidak mewujudkan selain daripada Allah itu? Bagaimana caranya? Karena ini sebagai harga mati. Manakala hatimu ingin menyatakan wujudkan sejatinya Allah itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin rahimahkumullah. Ayo kita angan-angan dengan hati yang tulus. Wujudnya dunia ini sebetulnya akan tidak wujud. Olehnya wujudkan ada yang mewujudkan. Berarti asli sifat indunya. Selain Allah maksudnya ya makhluk. Aslinya kan tidak punya sifat wujud. Aslinya kan tidak wujud. Nah kalau kita berpandangan aslinya yang memiliki wujud. Maka pasti akan ketemu. Tapi kalau kita mengatakan pandangan sesuatu yang wujud secara dohir. Maka tidak akan ketemu. Perlu diingat. Mata di dalam diri manusia itu kan ada dua. Ada Ainul Bashariyah mata fisik ini. Ada Ainul Bashiroh mata hati. Mata fisik itu dipergunakan memang untuk melihat fisik. Sehingga dengan begitu kita akan menerka bahwasannya alam ini. Makhluk ini nyata wujudnya. Terus hati ini kau buat melihat kemana. Kalau hati ini kita buat untuk melihat wujudnya alam atau makhluk. Ya pasti kita akan meyakini bahwanya mahasiswa Allah perkara selain Allah itu wujud. Mestinya hati ini kita pergunakan untuk melihat wujud Kang sejati. Yaitu yang memiliki nama Allah. Mestinya begitu. Berhubung mata hati kita tertutup dengan wujudnya selain daripada Allah. Maka tidak bisa mata hati untuk musyahadah. Untuk melihat terhadap wujudnya Allah Kang sejati. Tidak bisa. Dan ini ada prosesnya Bapak Ibu. Untuk menyingkirkan kewujudan dunia atau makhluk di dalam mata hati kita. Ini proses pertama yang harus kita lakukan. Manakala mata hati itu bisa nyatakan bahwasannya yang memiliki nama Allah itulah hakikatnya yang wujud. Sekarang gini aja. Coba kita angen-angen. Wujud adalah sifat wajibnya Allah. Lawan katanya wujud. Adam tidak ada atau tidak wujud. Nah sifat Adam ini. Lah sifat Adam ini. Iku jadi sifat wajibnya makhluk. Seperti kita manusia. Jadi sifat wajibnya Allah itu jadi perlawanan sifat wajibnya makhluk. Terus kalau Allah itu wujud. Berarti selain Allah itu tidak wujud. Bagaimana ini yang terpenting. Kalau saya bicara tentang ilmu. Itu sekedar pemahaman pengetahuan saja. Ini jika Anda amalkan. Tidak bisa kita membuktikan bahwasannya selain Allah itu tidak wujud alias Adam. Tidak bisa. Kalau secara ilmu kami jelaskan begini. Oke. Kita berbicara masalah wujud ya. Mata hati yang harus kita pergunakan untuk melihat wujud yang sebenarnya. Nah. Wujud yang sebenarnya itu adalah Allah. Dan Allah itu melimputi segala hal. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriku wal maghrib. Mulai jagat wetan timur dan jagat barat itu kepunyaan Allah. Walillah ini mengandung pengertian yang melimputi, yang menguasai dan lain sebagainya. Kata-kata ada masyriku wal maghrib. Ini kan berarti ada dua. Ada yang memiliki, ada yang dimiliki. Ada yang mengubah, menggerakkan, ada yang digerakkan. Bapak Ibu. Di mana pun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Berarti kalimat wajahullah. Ini nyata. Nyata. Bahasa wajah itu pembuktian atas kewujudannya Allah Kang Sejati. Allah itu sebuah nama. Yang memiliki nama itu siapa? Jadi yang menguasai, melimputi segenap alam ini. Ini tidak bisa kau lihat secara Ainul Basariyah atau Matadzohir. Ini harus kau lihat dengan mata hatimu. yang disebut Ainul Basiroh. Nah, Ainul Basiroh itu akan bisa melihat manakala tidak buta. Kita posisi sekarang keadaan buta. Belum bisa, misalkan. Otomatis kita harus melalui beberapa proses. Tadi siang saya katakan Alif Lamroh. Isinya Alif Lamroh adalah yaitu kitab. Isinya kitab adalah petunjuk-petunjuk ngilmu untuk kefahaman. yang tujuannya untuk mengeluarkan hati para manusia yang dalam keadaan gelap dalam kurung buta. Jadi ilmu yang kita dapatkan kemudian laku munajat. Yang laku munajat itu dalam rangka pembersihan atas tutup-tutupnya mata hati. Begitu nanti akan bisa menyatakan dan ketika menyatakan nggak bisa. Kau gambarkan dengan apapun. Kau jabarkan dengan siapapun. Bila mana ini digambarkan dibacakan ini hanya sebatas ilmu. Seperti halnya malam hari ini ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Wujudnya Allah akan tampil di dalam hatimu dengan jenggleh-jenggleh. Manakala hatimu masuk di dalam alam musyahadah. Sarat masuk bisanya ke alam musyahadah. Perkara selain daripada Allah yang melimputi segala hal. Itu harus tiada alias fanak dalam hatimu. Berarti hatimu harus memfanakan terlebih dahulu tentang selain Allah. Seperti halnya aran makhluk, aran roh, aran Allah. Aran lo ya. Ini harus lebur semuanya. Barulah disitu nyatanya yang memiliki nama Allah. Bapak, Ibu, memang dianggap sulit ya sulit, dianggap mudah ya mudah. Semua tergantung pada diri panjenengan masing-masing. Yang jelas Bapak, Ibu, Allah iku wujud alhaq. Sebab tanpa alhaq disitu tiada perkara apapun yang ada katanya syariat. Tidak ada. Jadi, kalau boleh saya simpulkan. Perkara yang kau anggap goib alias tidak nyata, iku hakikatnya wujud. Lah perkara yang kau anggap wujud secara sari, iku hakikatnya Adam. Bagaimana? Masih pusing toh ndasmu? ndasmu iku ketohan guluni. Anda tidak akan pernah paham tentang kewujudannya Allah. Ini ndasmu iku si kantil. Eh si sambung, akalmu si sambung tidak bisa. Kau harus menggunakan hati, bukan akal. Sebab kita ranahnya sudah tidak membahas selain daripada yang memiliki nama Allah. Sekali lagi, tolong akalmu sing pinter, iku buangening kali, buangening sungai. Kalau akalmu masih bermain untuk masuk di dalam ranah wujudnya Allah. Ya iso gendeng barang. Uratmu iso pedot. Enggak ketemu. Tafakkaru fi kholkilah wala tafakkaru fi dhatilah. Ya. Urusan apa yang didatiknya Allah boleh akalmu main? Silahkan. Contoh. Angen-angen yang namanya matahari itu ya tidak mempunyai kaki. Kok dia iku di sawang-sawang, diwaswasi, dilihat-lihat kok bisa berjalan ya. Padahal yang berjalan itu adalah meteor yang lainnya yang mengitari bumi sesuai dengan rotasinya. Dia angen-angen lagi. Layah. Tumbuh-tumbuhan kok ya bisa bertumbuh. Akhirnya ada buah-buahnya. Akal. Ini kau gunakan gak apa-apa. Tetapi kalau sudah ranahnya menyentuh terhadap aladzi hidup yang melimputi segenap alam. Akalmu iku buangan ke sungai. Putusan akalmu. Wala tafakaru vizatilah. Urusan zatnya. Ojo kok pikir. Kalau kau memakai pikiran, urat sarapmu ini pedot. Kalau gak percaya kamu zikir ya. Zikir di tingkatan dua dan tiga. Tidak. Coba akalmu iku maino. Tidak semula ngeluh susuwi. Panas. Akhirnya rantas. Urat sarapi rantas. Bahasa nyusani apa? Rantas. Diting-genting. Ya. Akhirnya putus. Putus akalmu. Akhirnya tidak ngomong, urat sambung. Tidak bicara, diajak bicara. Tidak. Tidak. Tidak sambung. Nyelulung. Tuh. Ini Rasulullah. Sampun melarang. Sudah melarang. Terhadap kita. Terkait masalah zat. Jangan kau pikir. Maksudnya. Kalau sudah ranahnya di dalam zat. Iman majuwo. Hati yang maju. Yang tafakur itu hati. Sehingga petunjuk di dalam dikir nomor tiga kan gitu. Ikuti rasa di dalam hatimu. Bahawasanya hidup yang melimput di segenap alam itu Allah. Jadi ikuti rasa. Rasa itu iman ya. Ikuti terus. Dibawa kemana kau. Tidak usah takut. Ketika munajat secara khusus. Ditemukan berbagai alam makhluk di dalam alam mukasafah. Tidak usah takut. Udah ikuti semuanya. Manakala memang dimasukkan di makom mukasafah. Bapak ibu hadirin jamaah rohimakumullah. Kembali kita pada wujud. Ahli syuhud. Yang sudah sampai tingkatan musyahadah. Pasti dia akan menarik satu kesimpulan. Bahawasanya wujudnya Allah itu nyata. Dengan bukti dan burhan ketidak wujudnya selain Allah. Jadi sudah tidak membaca tanda. Ahli syuhud tidak melihat tanda. Tidak. Langsung melihat yang ditandai. Satu contoh misalkan gini. Anda naik sepeda motor atau mobil ya. Melintasi satu jalan di mana jalan itu ada rambu-rambu merah. Tengah-tengah ada apa namanya seret putih itu. Merah tengah-tengah ada tanda celengan ya. Artinya itu kan tidak boleh masuk. Tanda larangan. Jadi tidak perlu. Polisiku nulis. Dilarang masuk. Tidak boleh. Cukup tanda tok. Seret. Merah. Bunderser. Tengah-tengah ada bolongan kayak celengan. Seperti celengan. Loh. Loh. Bapak ibu khadirin. Rahimahkumullah. Ketika ahli syuhud melihat itu. Ahli syuhud tidak usah ngejah. Dengan bahasa dilarang masuk jalan itu. Tidak usah. Ahli syuhud cukup melihat yang ditandai apa. Tindakan tidak masuk. Loh itu maksudnya. Jadi di. Gambaran itu memang tanda. Memang tidak ada tulisan. Video. Berupa. Melebu nang dalam itu. Tidak boleh. Cukup. Ada tanda. Merah. Bunderser. Tengah-tengah ada. Cetnya putih. Seperti celengan. Nah kalau sampai ini itu tetap masuk. Ya ditit. Nyalangi di situ. Cret. Gitu. Kena tilang lah kamu. Tetapi. Perbedaan ahli hijab dengan ahli syuhud memang beda. Nah ahli hijab itu yang dipergunakan untuk melihat. Itu baik mata dohir maupun mata hati. Itu tandanya. Tanda. Tapi ahli syuhud tidak. Yang ditandai. Beliau melihat yang ditandai. Bapak ibu khadirin rohimakumullah. Sponsor. Kewujudan Allah itu akan nyata di dalam hatimu. Itu harga mati hatimu harus memfanakan selain Allah. Caranya. Ya muna jatoh. Tekunono juhudmu. Baru di situ nanti. Nyatanya. La ilaha illallah. Al malikul hakul mubin. Nyata. Seperti Dawud tadi loh. Dimanapun kau mengarah. Di situ ada wajah Allah. Berarti nyata toh. Jadi ahli syuhud itu tidak melihat makhluk dohirnya. Tapi melihat wajah Allah. Itulah hidup yang melimputi segala aspek apapun. Lagi. Di dalam surah Al-An'am ya. Disebutkan. Ini wajah tu wajah. Sesungguhnya. Mohon maaf. Kalimah ini. Kalau anda belum. Memahami. Maksud. Dari sisi mutasabihat. Ya masih tetap. Saudara akan kebingungan. Sesungguhnya. Ku hadapkan wajahku. Terhadap wajahi Allah. Weh. Allah yang mana. Liladhi. Fatoros. Samawati wal Ardo. Lilladhi. Maring hidup. That. Ya. Fatoros. Samawati wal Ardo. Aija'ala. Yang menjadikan. Beberapa langit dan bumi. Saya hadapkan wajahku. Saya hadapkan wajahku. Terhadap wajahnya Allah. Ditegaskan. Allah yang mana. Liladhi. Itulah that. Hidup. Yang menciptakan. Yang melimputi. Segala apa yang di langit. Dan di bumi. Caranya bagaimana. Kamu harus. Ada kuncinya. Bapak Ibu. Untuk bisa masuk. Di dalam. Musyahadah. Di situ. Di situ ada latifah Allah. Ya. Samawati wal Ardi. Itu ada latifah. Apa sih latifah itu. Sesuatu. Alam yang. Sangat. Halus. Jadi. Di. Di atas. Alam goib. Ya. Kalau saya bicara. Alam goib. Berarti. Alam kegoiban makhluk. Tapi. Iki. Lebih halus lagi. Yang disebut. Alam musyahadah. Kamu harus. Bisa masuk di situ. Lah. Masuknya. Kamu. Tidak membawa kunci. Tidak bisa. Apa kuncinya. Disindir. Di dalam. Pujian. Pujian. Miftahul janah. Kuncinis warga. La ilaha illallah. Maksudnya apa diwocoh. La ilaha illallah. Tidak. Ya. Kamu. Harus. Bisa. Meresapi. Apa. Maksud. La ilaha illallah. Lah. Disinilah. Yang kami. Kemas. Dalam. Satu. Dikir. Sirul. Gitu loh. Ini yang paling mudah. Untuk. Kamu. Bisa. Masuk. Gak. Taken. Gak. Gak. Enggak. Ya. Gak. Bulut. Enggak. Jadi ketahui. Dikir. Nomor tiga. Ikuti disitu. Baru. Kok kamu akan ngerti. Bapak ibu. Khadirin. Jamaah. Rohimahkumullah. Kunci ini penting. Manakala tidak kau pahami. Kau bawa kunci ini. Bagaimana mungkin kau bisa masuk di. Latifah Allah. Enggak iso. Aku enggak bicara sifat jaisnya Allah loh ya. Saya bicara dari sisi. Teori. Ilmu. Lan amal. Dan ini harus kau jalani. Bapak ibu. Kunci ini kau bawa. Kemudian bisa masuk ke latifah Allah. Baru terbukalah. Alamu syahadah. Disitu kau akan paham. Menyatakan. Oh gini dah. Yang disebut. Wujudnya Allah itu. Loh gitu loh. Hanifah. Wama. Anaminal. Musyrikin. Jadi. Olehnya kau bisa. Melakukan. Dengan membawa kunci. Hanifah. Hanifah. Iki. Tondongnya hati. Di dalam jalur tauhid. Iki. Hanif. Mentondongkan hatimu. Di jalan. Untuk menuju. Pada Allah. Hadha sirotum mustakim. Dalan ikilah sing jejek. Yang untuk bisa. Sampai kau. Bertemu terhadap Tuhanmu. Wama. Anaminal. Musyrikin. Syarat yang paling mutlak. Juga disitu. Wama. Anaminal. Musyrikin. Dan tidak ada. Perserikatan apapun. Saya tidak akan. Menyekutukan. Dengan apapun. Maksudnya. Harga mati. Kau akan. Bisa masuk. Di dalam. Musyahada Allah. Dan bertemu Allah. Manakala. Selain Allah. Sudah tidak ada. Kau akan. Tahu. Dan mengerti. Pemahaman. Sifat. Wujudnya. Harga mati. Tidak ada. Dalam hatimu. Perkara. Masih. Wa Allah. Berkursus lain Allah. Is. Titik. Iki ojok ndasmu. Jangan akalmu yang kau. Untuk menerima. Jangan. Hatimu. Hanya akalmu. Mumet kamu ya. Mumet. Harus dengan hati. Kau terima ilmu ini dengan hati. Dengan iman yang kokoh. Lanjut. Kau jalankan. Baru bisa. Gitu loh. Bapak ibu. Hadirin. Jamaah. Rahimahkumullah. Itu sekitar. Pemahaman. Sifat wujud. Kalau toh. Allah itu. Wujud. Berarti. Selain Allah. Itu gak wujud. Terus. Caranya. Kita tidak. Mewujudkan. Selain Allah. Iku wujud. Ya. Mata hatimu. Jangan kau. Lihatkan. Dunia. Mata hatimu. Jangan kau. Pergunakan. Untuk. Melihat. Dunia. Mata hatimu. Pergunakanlah. Untuk. Melihat. Kita hidup. Dengan cara. Digit nomor tiga. Beres. Wis. Gak akeh-akeh. Tentang wujud. Jelas. Sudah. Besok. Kita teruskan. Kidam. Ya. Bapak ibu. Hadirin. Jama'ah. Rahimahkumullah. Mulai awal sampai akhir. Manakala ada perkataan yang menyinggung terhadap hati Panjenengan. Kalian mohon maaf. Akhirul kalam. Adanallah wa iya kum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.